tuh buh cakep cuy warna greennya ini jadi ini ada tekstur-tekstur kayak kulit menurut kalian lebih cakep warna hijau gini atau yang BMW punya ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya jadi HP ini tuh udah turun sekitar 500ribuan loh untuk harganya jadi udah saat yang tepat beli HP Oke ini ya udah kita unboxing langsung ini adalah Infinix Note 40 nah 40 nya tapi di sini beda nih di sini warnanya warna terbaru tapi bukan warna putih ya warna terbaru yang satu lagi warnanya warna hijau nah ini adalah Infinix Note 40 warna hijau Oke jadi ini adalah Infinix Note 40 varian yang warna hijau sih gua ambilnya Nah sekarang harganya itu udah di 2,3 jutaan aja nih kemarin kan waktu awal riliskan sampai 2,8 juta Nah sekarang ini dari 2,3 jutaan aja dan warna terbaru tapi bukan warna yang BMW itu ya yang warna silver itu bukannya jadi ini adalah warnanya warna hijau coba coba kita cek di sini warnanya yang tertera warna apa di sini nih Nah vintage green nah tuh jadi ini warnanya warna hijau langsung aja kita unboxing nah kayak apa nih warna hijaunya karena warna hijaunya tuh sebelumnya tuh adanya yang di Note 40 Pro Nah sekarang yang di Note 40 juga kebagian yang warna warna hijau ini udah HPnya dan ini dia ada sekarang dikasihnya MacPad ya bukan si powerbank lagi kita coba unboxing yang ini dulu nih sekarang dapet MacPad kalau yang di awal-awal kan dia dapetnya itu powerbank ya powerbank yang udah bisa nempel tuh di bagian belakangnya tuh Nah kalau MacPad gini kan ini sama kayak Infinix Note 30 tahun kemarin tuh Nah jadi ini adalah MacPadnya cukup berat juga agar lumayan berat nih si MacPad dari Infinix ini langsung kita fokus ke HPnya udah jadi packagingnya sih ini masih sama ya Infinix Note 40 nah Infinix Note 40 juga edisi Free Fire nya masih sama kayak Infinix Note 40 yang batch batch awal tuh nah untuk spesifikasi juga sama masih Helio G99 Ultimate untuk SOC nya dan udah 120 Hertz AMOLED ngecas 45Wat ditambah 20Wat untuk wireless chargingnya Oke soundnya by GBL juga langsung aja kita unboxing nah gue penasaran sih sama warna hijaunya kayak apa sih ini nah ini kita sampingin dulu aja ya jangan dibalik ya karena warna hijaunya bakal langsung kelihatan nanti nah di dalam packagingnya sama sih kayak sebelumnya di sini ada ini ada rhythm kode untuk Free Fire eh Mobile Legends Mobile Legends bukan Free Fire ya ada kode rhythmnya dan sini ada manual book-book panduan lalu di sini ada beberapa stiker stiker dari si Infinix yang lainnya itu sendiri Oke di dalamnya lagi ini itu Oh ini lap-lap nih ah selap-lap lap-lap untuk yang namanya anti yaitu tempered glass nah kita juga dikasih tempered glass nya di sini tuh oke ada tempered glass dikasih tempered glass ditambah ini ada casingnya casingnya tetap warna silper ya kayak gini ya casingnya silper ya silper dop di sini ada logo bukan logo sih ini untuk nempelin ke wireless chargingnya nah terus di dalamnya juga ada untuk si kabel casan udah type C dan ini ada kepala charger dayanya 45Wat oke 45Wat udah type C juga di dalamnya masih ada SIM ejector nah oke langsung aja coba kita lihat untuk warna hijaunya nih gua di sini bagian depannya Note 40 masih seperti kayak batch awal sih nih 45Wat untuk packagingnya batch awal ya sama kayak gini juga NFC soundnya ada JBL dukung apa tuningnya by JBL sama ya nih spesifikasi yang tadi di awal oke sekarang coba kita lihat warna greennya kayak apa nih nah tuh buh cakep cuy warna greennya ini jadi ini ada tekstur-tekstur kayak kulit kelihatan nggak kalian tuh tekstur-tekstur ala-ala kulit nih tuh ini sih warnanya ini sama kayak warnanya Infinix Note 40 yang Pro persis kayak gini ada tekstur kulitnya warnanya jadi warnanya hijau nah di bagian samping-sampingnya ini silver ya tuh menurut kalian lebih cakep warna hijau gini atau yang BMW punya ya tulis pendapatkan di kolom komentar ya ini coba langsung aja gua klotek tapi tekstur dipegang atau enak ini asli ini kulit kayak ala-ala kulit tapi bukan kulit beneran sih kulit sintetis paling tapi beneran kulit ini gradasi tekstura tuh ala-ala kulit cakep ya masih cakepnya Coba kita nyalain dulu untuk pertama kalinya yang warna hijau Infinix Oke teksturnya kulit dan juga untuk bagian belakang sih sama aja sih ada kamera 108MP kamera utamanya dan dua juga lagi kamera gimmick nggak ada ultrawide ya di sini ada nada ya kayak lampu-lampu gitulah infinix di bagian bawahnya tetap ada speaker ya speaker ini ada tempat SIM card tempat ngecas di bagian atas juga ada speaker sama ini ada air blaster ini mikrofon bukan air blaster sama ada tulisan tuningnya BGBL untuk soundnya nah untuk bezelnya tipis banget cuy cakep ini yaudah ini gua setup dulu aja nanti gua unjukin ke kalian beberapa hasil foto sama benchmark tipis-tipis kali ya Oke jadi ini udah setting-setting setup setup sedemikian rupa nah ini adalah untuk tampilan wallpaper pertama pertama kali dari Infinix Note 40 Nah gue masih nggak bisa pikir sih ini desain warna hijaunya keren cuy asli hijaunya itu ya sebenarnya mirip sih kayak warna hijaunya dari si Infinix Note 40 yang versi Pro ya tapi ini ingat sekali lagi ini versi yang Note 40 yang biasa tanpa versi Pro nah disini udah gua setup setup disini coba gua mau masukin fingerprint nah disini fingerprint nya lumayan lumayan juga lumayan cepet ya nih sekali lagi nah lumayan cepet dan juga disini langsung aja gua mau unjukin ke kalian untuk update software terbaru jadi pada saat gua unboxing gua setup dia udah mengalami update software sekali ya jadi ini udah versi 14 ya sebenarnya dan disini gua cek update software lagi dia udah terbaru punya yang update keamanan di lima Juni Oke jadi udah terbaru punya ya belum ada update software lagi sih untuk refresh rate-nya dia bisa sampai 120hz ya tapi disini gua pakai yang rasio penyegaran yang otomatis untuk refresh rate-nya nah disini juga gua mau cek untuk spesifikasi lengkapnya ya pakai aplikasi gua dia bisa pakai aplikasi device info HW nah disini udah tertera kalau nama model itu Infinix Note 40 yang yang basic yang biasa yang standar nah disini untuk penyimpanannya internal memory-nya udah bertipe UFS dan RAM nya itu udah bertipe LPDDR4X dengan kapasitas 8 GB Nah kalau untuk internal memory-nya ini 256 GB ya ya Nah terus untuk chipsetnya disini pakai Mediatek Helio G99 yang udah ultimate nah ya harusnya sama aja sih performanya enggak beda jauh sama yang G99 versi yang yang biasa nah sistema juga disini udah Android 14 ya eh di bagian screennya atau layarnya ini udah resolusinya full HD full HD plus dan refresh tadi 120hz nah internal memory-nya ini di 256 GB ya oke RAM di 8 GB dan kameranya kamera utamanya itu 108 megapiksel disini dia pakai sensornya dari dari Samsung ini namanya Samsung S5K HM2 SP nah ini sensor kalau 108 megapiksel lagi dari Samsung ya Oke terus baterainya ada di 5000 mAh Oke sensor-sensornya sih lengkap sih gyroscope ada proximity ada akselor meter ada cahaya ada Oke udah lengkap semua nah disini untuk gyroscope-nya nih wah udah lanjai lancar jaya jadi ini udah versi yang untuk hardware punya ya terus disini gua mau cek Antutu benchmarknya nah Antutu benchmark versi 10 Mediatek Helio G99 dapat skor di 433 ribuan nah jadi ya emang setara Helio G99 biasa juga sih ya kayak gini sih tipikal di angka 400 ribuan tapi ini masih 4G ya belum 5G ya coba disini kan ada fitur yang namanya wireless charging nah kebetulan di sini gua ada power bank yang udah pakai ada wireless chargingnya nah disini tinggal gua tempel aja nah dia langsung nyala ya wireless chargingnya berjalan dengan baik ya coba tinggal gua tempel aja dia udah nyala wireless charge di 53% nah tuh gua pakai powerbank yang ada wireless chargingnya udah bisa juga wireless charging juga ya terus disini masih nggak bisa pikir sih warna hijaunya cakep ya udah disini coba gue tes kamera tipis-tipis kali ya coba foto ini jenis objek nih foto objek nah kurang lebih gitu jadi di sini nggak ada kamera ultrawide ya di adanya kamera white aja atau kamera utama sama dia bisa Zoom digital sampai tiga kali ini Zoom digital tiga kalinya nah sip sama ini gua ambil beberapa sample foto foto dan video ya di Infinix Note 40 ini jadi itu dia untuk sample foto foto dan videonya dan first impression gua di Infinix Note 40 yang versi biasa nah jadi gua lebih tertarik sama warna hijaunya sih dengan tekstur kulitnya ini asli tekstur kulitnya tuh cakep banget ini warna hijaunya juga warna hijau-hijau apa kayak gini hijau vintage kalau di boxnya sih nah disini ini kan juga ada casingnya nih coba ya gua pakai casingnya ya semenarik apa nih si casingnya dengan tampilan warna hijaunya uh jadi dibilang agak-agak hitam tapi enggak hitam-hitam banget abu-abu juga ngelih abu-abu jadi masih ada gradasi warna hijaunya cakep warna hijaunya cuy ini ya udah jadi segitu aja first impression gua unboxing dari Infinix Note 40 yang warna hijau nah dan harganya ini udah cakep turun 500 ribu harganya 2,3 juta ini gua beli Oke ya udah kalau kalian mau link pembeliannya ada di deskripsi pada video gua kali ini dan kalau kalian mau buku buatin video apalagi buat Infinix Note 40 yang versi biasa ini kalian tulis aja di kolom komentar pada video gua kali ini udah sampai ketemu di video gua berikutnya Moped, nominen titik awal bedroom